3 remaja masing-masing berinisial AWD-18, PT-17, dan SA-15 berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Palopo setelah diduga melakukan penganyayaan terhadap seorang karyawan kafe di Jalan Lingkar Kota Palopo pada Kamis 12 September 2024. Informasi yang dihimpun peristiwa ini bermula saat korban bernama Adnan warga Jalan Kelapa sedang bersantai di depan kafe tempatnya bekerja. Tanpa diduga ketiga pelaku tiba-tiba mendatangi korban dan langsung melancarkan serangan. Korban yang tidak sempat menghindar pun mengalami luka tusuk di bagian lengan dan pinggang akibat sabetan senjata tajam jenis badik yang dibawa para pelaku. Korban yang tak berdaya akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pemilik kafe yang tak terima langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Mengetahui adanya laporan penganyayaan, tim dari Polres Palopo langsung bergerak cepat dan melakukan penyelidikan di TKP. Berkat informasi dari saksi mata dan sejumlah bukti petunjuk, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku dan melakukan penangkapan. Saat ditangkap, para pelaku juga dalam kondisi mabuk. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku AW mengaku nekat menganyaya korban, lantaran sering dihina oleh korban saat sedang mengamen di sekitar lokasi kejadian. Selain mengemankan ketiga pelaku, petugas kepolisian juga berhasil menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya sebilah badik, dua anak pandah, dan satu katapel. Barang-barang tersebut diduga digunakan oleh para pelaku untuk melakukan aksinya. Kologis kejadian tersebut, awalnya korban pada saat itu duduk kemudian didatangi oleh tiga orang pelaku ini yang menurut dari hasil pemeriksaan bahwa ketiga orang ini masih hati terhadap korban karena sering ditegur. Sehingga pada malam itu langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban. Kemudian salah satu dari pelaku melakukan dengan cara menikam korban. Saat ini korban karena menderita mengalami luka tusuk dan masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Dari Kota Palopo, Putri Karlina, Seruya TV mengabarkan.